Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillah minasyaitanirajim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillahi ja'alal haya fi kulubina Liwujudi iman fi nufusina Wa ina alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udzubillah min sururi angfusina wa min sayati a'malina Mayyahdihillah falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du fa ina ahsanul kalam Kalamullah Wa khairal huda Huda muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa isyaral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ma'asyurul muslimin wal muslimat Sahabat-sahabat yang Allah muliakan dunia dan akhirat Wa alhamdulillah Izin Allah kita bisa berkumpul kembali di masjid Allah yang mulia Masjid Agung Al-Azhar ini Yang Allah semoga masjid ini terjaga sampai kapanpun untuk bisa menjadi taman-taman penyubur iman Wabil khusus untuk anak-anak Jakarta dan Indonesia secara umum Karena memang taman-taman penyubur iman inilah Yang akan selalu menjadi penyebab datangnya rasa malu dalam hidup kita Karena boleh jujur sesungguhnya Malu itu adalah bukti adanya iman Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-Hayat khairun kulluhu khairun Bahwa sesungguhnya yang namanya malu itu semuanya baik kata Rasulullah Karena malu disini dalam bahasa Arab itu Al-Hayat Merupakan pecahan kata Al-Hayat Kata Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Yang artinya hidup Bahkan hujan pun dalam bahasa Arab kadang dikatakan Al-Hayat Ada alif maksurah di belakangnya itu Kenapa? Karena memang hujan mendatangkan kehidupan Bahkan kadang-kadang kehidupan dunia akhirat pun dikatakan Al-Hayat Ini memperjelas bahwa yang dimaksud malu dalam Islam ini adalah sesuatu yang hidup Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Menjelaskan di sekian banyak hadis tentang malu Bahwa Dalam sebuah hadis yang sahih ini dijelaskan bahwa sejak zaman dahulu Sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Menjadi sebuah ukuran Bahwa ucapan yang biasa diucapkan para nabi sebelumnya Adalah kalimat ini Kalau ente gak punya malu kerjain terserah ente Ini memperjelas bahwa sesungguhnya dalam setiap perbuatan di Islam ini Semua punya aturan Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Diutus ke tengah umat akhir zaman ini Untuk mengajarkan aturan Aturan main dalam beribadah Makin orang punya rasa malu sama Allah Karena Allah perintahkan dia malu Caranya bagaimana? Wabinikmati rabbika bahadis Suruh sebut nikmat Allah Kalau orang sudah menyebut nikmat Allah Dia akan tahu nanti Bahwa segala sesuatu ini memang Allah ciptakan Maka rasa malu pun timbul Alasan apa dia gak beribadah kepada Allah Memang Allah yang bilang Tidaklah aku ciptakan jinn dan manusia Kecuali untuk beribadah Cuma ketika dia tidak punya malu Kita belum bicara penyebabnya nih Cuma yang pasti ketika dia gak punya malu sama Allah Maka ibadah cuma sekedar gugur kewajiban Atau beban yang tertunda Ya Allah udah maghrib lagi Eh udah isya ya Muhajin ngaco nih Muhajin salahnya Kata muhajin udah tit Tadi udah bunyi Begitu bahasanya Ya Allah udah rejep lagi rejep nih Masya Allah Habis rejep rawah Betul lah Habis rawah romadun dah Aduh Masya Allah Ya Allah pada berantem lagi dah Masalah ruqyatul hilal dan urusannya Rutinitas tahunan di Indonesia Betul Aduh mau sampai kapan pada bengkelaimu Anak bangsa dah Ya Udah 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 Kita harus yakin Boyang namanya syariat tertulis dalam Quran dan sunnah Ya Bukan untuk mendatangkan keributan Bukan Malu dong sama Allah Apalagi kalau sudah bicara sebuah ibadah Ibadah tidak mungkin Kecuali Allah perintahkan Nabi mencontohkan Kalaupun dia tidak melakukan Tapi dia mengiakan Banyak ya Ibadah yang beliau gak melakukan Tapi beliau mengakui benarnya Salah satunya apa Puasa Daud Betul Rasul gak pernah puasa Daud Cuma beliau puji Puasa yang terbaik Puasa saudaraku Daud Gitu lah Itu kan pembuktian bahwa boleh Bukannya kalau Rasul gak ngerjain Bid'ah Nabi udah gak ade baru Bid'ah Kalau Nabi masih ade ya gak Bid'ah Kacau tat Dulu jaman Rasul Bilal Bid'ah Masya Allah Dia sholat wudu Nabi aja gak ngerjain Justru ada Rasul Ya Dihakimi tuh Bilal Tentang kebenaran sholat wudu Kadang kebenaran datang dari yang lain Nabi hanya mengiyakan Demi Rabbu ya Muhammad Umatmu ini tidak dikatakan beriman Sampai menjadikan engkau hukum Hakim dalam hidup ini Makanya kalau Rasul ada Selesai urusannya Kecuali kalau gak ada Jangan Urusan Raja berantem Mula tiap tahun Masya Allah Itu broadcast disimpen Dari dulu Entah dikeluarinya Rejab-rejab-rejab Begitu Ribut kok hobi Betul-betul ya Gak punya hayak Betul-betul ya Bukan begitu Bahasanya Jadilah orang yang berilmu Karena bicara ibadah Butuh contoh Semua hadis tentang Rajab Da'if Kecuali memang hadis Tentang memuliakan Bulan Allah Rajab Kan selesai Jadi jangan dibuat-buat Apalagi sampai ngayal Tentang pahalanya Wah Masya Allah Agama bukan hayalan bro Agama ini bukan hayalan Agama real Ibadah Ibadah yang memang butuh contoh Makanya diutus Tabi Muhammad S.A.W. Untuk mengajarkan ibadah Orang yang berilmu Orang yang tahu Bahwa Rasulullah Ajarkan tentang Rasa malu Dan malu Merupakan bagian iman Al-hayak Minal iman Bahwa malu itu Bagian dari iman Dan malu yang dibaksud Oleh ulama Di sini Artinya Bukti sebuah kehidupan Kalau kau malu Tentu kau akan Tambah ibadahmu Kepada Allah Bukankah itu yang dikatakan Rasulullah S.A.W. Ketika istrinya Bingung Tentang apa yang dia lakukan Rasul udah dipastikan Sorga Maksum lagi Dihapus Tosanya yang lampau Dan yang akan datang Allahu Akbar Memiliki mujizat Yang gak dimiliki Nabi lain Rasul Diberikan intibah Peringatan dalam hidupnya Iya Tapi masih Saja beribadah Hingga bengkak kakinya Bininya bingung Ambil nanya Apa kata Rasul Alam akun abdan syakura Tidak bolehkah aku menjadi Hamba yang bersyukur Malu Betapa banyak Nikmat yang Allah Berikan kepadaku Sehingga kalau sampai Aku beribadah sedikit Buat Allah Aku malu Tapi ini Rasul Kita gak begitu Ya kita boleh Ukurannya Rasul Begitu loh Anda sengaja Maghrib empat Masya Allah Rasul tiga bro Ya kan kalau empat Lebih bagus Gak bisa begitu Agama butuh contoh Betul ya Jadi kalau Rasul itu Menambah nilai ibadahnya Nanti ada bahasan khusus deh Ya Kadang ada hukum Yang memang dikhususkan Buat Rasul Umat gak Makanya Kita boleh nyontoh Rasul Tapi kita bukan Rasul Apa lagi ngalahin Rasul Ya Ya Anda tahu Ustaz Memang Rasul gak ngerjain Cuma mungkin Dia gak sempet aja Kali Ustaz Ini orang gak punya Maluk betul-betul Rasul gak sempet Katanya Buat api turun ayat Al-yum Akemal tulakum dinakum Watemam tu'alikum ni'mati Warodi tulakum ul-islamad dina Ini stempel paten Dari Allah Sampaikan Muhammad Sampaikan Hari ini sempurna Bagimu agama Sempurna ni'matku atasmu Aku redoh islam Sebagai agama Allah yang bilang Sudah Makanya ketika beliau Mawafat Beliau mengatakan Pada para sahabat Bukankah aku telah menyampaikan Syahidna Kami menyaksikan ya Rasulullah Diangkat tangan ke langit Ma'alladina Amallahu alimina Nabi Wasiddiqin Wasyuhada Wassalihin Waha suna ulaika Rafiqo Mati Rasul Selesai Sempurna sudah Rasa malu Timbul karena Tau ni'mat yang Allah berikan Dalam dirinya Bukan cuma Sekedar malu Menurut pendapat kita Bukan Lihat tuh malunya Wais Al-Korni Lihat Lihat malunya Musab bin Umair Lihat-lihat Rasa malu Yang timbul Yang mendatakan Tingkat cemburu Yang paling tinggi Di atas manusia Kecuali Rasul Sa'id Kalian takjub Dengan rasa malunya Sa'id Sehingga dia punya Cemburu yang tinggi Kalau keluarganya Berbuat Masyiat Dia malu Sama Allah Karena dia tahu sekali Ada tiga orang Yang tidak akan Pernah dilihat Sama Allah Bahkan layu Kalimuhumullah Al-Akulilwalidain Al-Mar'atu Mutarajilat Wal-Mutasabih Berrijal Waddayus Sehingga Rasa Cemburu ini Timbul dengan Sendirinya Karena dia takut Tiga orang ini Tidak bakal diajak Bicara sama Allah Di akhirat nanti Masya Allah Dia takut Kalau seandainya Dia tidak punya Cemburu Dia malu Sama Allah Makanya Dia menangis Mendatangi Rasul Ketika dia masuk Islam Ibunya tidak mau Bicara sama dia Masya Allah Malunya Wais Al-Qarni Ketika Dia Menurut Apa yang ibunya Perintahkan Bukan ini manusia Yang Masya Allah Kita anak muda Kudu nyontoh Yang begini-begini Rasa malu Tingkat tinggi Karena syukur Diciptakan Sebagai orang yang Bisa berbuat baik Maka salah satu Manusia di atas Bumi ini Yang Rasul Katakan Dia penghuni langit Wais Al-Qarni Masya Allah Lelaki sederhana Yang kerjaannya Ngangon kambing Dan ontak Diaman Di sana Badannya penuh Dengan penyakit Sopak Belang-belang Wais Tapi demi Allah Rasa malu Membuat dia Tidak pernah bilang Tidak sama orang tuanya Dia hanya pernah Menunda Ucapan Iya Ketika ibunya Yang lumpuh Berkata kepada dia Wais Ibumu sudah tua Wais Ibu tidak mau Kalau seandainya nanti Ibu wafat Belum melihat Ka'bah Bawalah ibumu Menuju Ka'bah Wais Berhaji denganmu Tidak bisa ngomong Wais Apa yang Musiku perbuat Berfikir Wais Sehingga hikayat Mengatakan Wais membeli Seekor anak sapi Dan dia membangun Sebuah bangunan Di atas gunung Dan dia Setelah lalu Gendong Itu anak sapi Setiap pagi Menuju atas gunung Kemudian turun lagi Sampai orang bilang Wais Magrum Gile nih Wais Dia gendong sapi Turun lagi Emang sapi bilang Sukron Kan enggak Sapi digendong Wais Enggak peduli Mereka pada Enggak tahu Bahwa Wais Mempersiapkan dirinya Untuk mengukur Menggendong ibunya Yang mungkin Enggak seberat sapi Gitu loh Tak terasa Lapan bulan dilakukan Orang mencemooh dirinya Masya Allah Badannya makin kekar Sapi pun makin besar Wah Iya lapan bulan Sehingga Dia yakin Dia mampu Untuk menggendong ibunya Dari negeri yaman Menuju Makkah Karena apa Rasa malu Dan dia Pertontonkan Ketika dia Tawaf Memutari ka'bah Selesai Dia berputar Di ka'bah Dia lihat ibunya Menangis Berdoa Tak kunjung henti Kemudian Wais pun mengangkat Wais pun mengangkat Tangan ke langit Sambil berkata Ya Allah Ampunkanlah ibuku Mudahkanlah dia Mengijakan kaki Ke sorgamu Ya Allah Ibunya berbisik Wais Mohonlah ampun Untuk dosamu Bukan untukku Ibu Cukup kumohonkan ampun Untukmu Dan sorga Untukmu Ketika kau Redo masuk ke sorga Redo-mu itu Yang kutunggu Wahai ibu Subhanallah Allah langsung Sembuhkan penyakit Sopaknya itu Masya Allah Masya Allah Kecuali di bagian Lehernya Atau sebagian mengatakan Di bagian tangannya Putih yang tidak dihilangkan Karena ada sunnah rasul Nanti yang mengatakan Bahwa Umar Ali Temui Wais Mintakan Wais ini Doa ke Allah Dan memohonkan ampun Untuk kalian Masya Allah Sesungguhnya Wais penghuni langit Masya Allah Dan terjadi Rasa malu Membuat dia menjadi Manusia yang mulia Lihat Subhanallah Rasa malu Membuat Abdullah bin Zubair Mendatangi ibunya Untuk minta Redo Kalaupun kematian Mendatangi dirinya Pada hari ini Dia tidak minta selamat Dia cuma minta Redo orang tuanya Karena surga Dimasuki dengan kematian Tapi kalau orang tua Sudah redo Surga jaminannya Masya Allah Masya Allah Makanya ketika Satu waktu Rasul wafat Abu Bakar Menggantikan Rasul Kemudian Abu Bakar Meninggal Umar Terangkat Umar pun Menyetop Gerombolan Pedagang dari Yaman Sambil berkata Adakah Pemuda yang bernama Wais diantara kalian Ada Dipanggillah Wais Diajak bicara Sama Umar Sama Ali Kemudian Ali bertanya Kepada Wais Siapa namamu Abdullah Siapa Abdullah Kita semua Abdullah Kata Ali Namamu yang sebenarnya Wais Al-Qurni Subhanallah Ketika Wais Menjulurkan tangan Untuk menghormati Khalifah Umar Mereka melihat Ada bagian putih Di bagian tangannya Melepaskan pegangan tersebut Saudakur Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Berdoa lah Kepada Allah Untuk kami Ketika Umar Dan memohonkan Ampun kepada Allah Untuk kami Apa kata Wais Demi Allah Aku yang harus Meminta itu Pada kalian Wahai sahabat Sahabat Rasul Kan aku pernah Mendatangi Rumah Rasul Untuk menemui Rasul Tidak bisa Aku temui Kau menemui Rasul Kau lebih mulia Tidak Rasul mengatakan Kau lah penghuni langit Kata Wais Cukup Cukup Jangan pernah kau ucapkan Kalimat itu lagi Dan jangan sampai Manusia tahu Siapa saya Lihat Rasa malu Tingkat tinggi Kepada Allah Karena dia tahu Nikmat yang banyak Yang dia miliki Hasil Menghisap dirinya Wabi ni'mati Rabbi Khafahadis Dia sebut Nikmat Allah Sehingga Dia beribadah Kepada Allah Memang real Hanya untuk Allah Makanya ketika Diminta Wais berdoa Wais berdoa Dan sahabat Menyaksikan Sekali Suasana yang Berbeda Ketika Wais Mengangkat tangan Ke langit Kenapa Allah mencintai Wais Karena rasa Malu yang dia miliki Wallahi Al haya Minal iman Malu yang dikatakan Bagian dari iman Sehingga Wajar Kalau dikatakan Punya malu Punya iman Tidak punya malu Tidak punya iman Dan kita tahu Kalau sudah pakai Bahasa iman Dalam Quran Bahasa iman Cuma buat orang Yang betul-betul Mengenal Allah Karena biasanya Kalau kalimat Ya ayu Walladzina amanu Ujungnya Pasti ibadah Atau perintah Bertakwah Ya ayu Walladzina amanu Takullah Wal tangzur Nafsum Maqaddamat Ligat Wattakullah Inna Allah Habirun Bima ta'amalun Orang beriman Ya ayu Walladzina amanu Kutiba Alaikum Musyiam Orang beriman Inna Salata Kanat Alal Muminin Beriman Kitabah Mawkutah Ya ayu Walladzina amanu Takullah Wa aminu Rasuli Yutikum Kiflen Bintrahmati Orang beriman Maka kalau Sampai iman Kita ini Hilang Karena maksiat Yang kita rutinkan Kita yang rugi Ngaji rutin Tad Ibadah ya Insya Allah Tad Anda berusaha Orang gak tau Tad Makanya ketika Handphone hilang Anda panik Tad Masya Allah Kenapa Anda panik Takut dicek Kontakt personnya Semua marbot Masya Allah Temannya orang beriman Ini Masya Allah Orang betul-betul Low profile Karena dia tau Memang Koncinya Teman Kita hijrah Jadi orang baik Berat Tapi mempertahankan Hijrah Jauh lebih berat Makanya Butuh teman Teman yang bisa Menstabilkan iman Ya Wallahi Ini iman Yazid Wayangkus Iman ini Naik Turun Kebayang gak Kalau iman lagi turun Tentu Ibadah kita Juga kendor Makanya Kalau antum buka Di kitab Ada wadawa Setelah bab Maksiat menghilangkan Rasa malu Maksiat akan Menghilangkan Pengagungan kita Ke Allah Ketika beribadah Kalau iman Lagi naik Cara Pakai sarung Aja Bbeda Ampe Rapi Ampe Dilihat Pas gak Belakangnya Ini Iman Lagi Bagus Minyak Wangi Ntar Ntar Masya Allah Tiap langkah Subhanallah Kalau iman Lagi turun Astagfirullah Itu sarung Lebih tanda Kayak semar Ngicuantah Ampe Gede Gulungan Di depan Ampe Yang punya Fabrik Sarung Sarung Jadi jelek Ini Masya Allah Iya Itu iman Orang Kalau sudah Bicara iman Sama Allah Insya Allah Karena otomatis Ketika iman Ini Tambah Maka Maksimalah Ibadah Yang dia Lakukan Apalagi Berkaitan Iman Berkaitan Dengan Hati Tentunya Iman Itu kan Di hati Ketika Hati Ini Benar Karena Iman Oh Masya Allah Ini Hati Ini Driver Dia Yang Bisa Nyetir Semua Organ Tubuh Kita Bahkan Rasul Pernah Bilang Semua Agontah Tubuh Kan Ngomong Ke Hati Setiap Hari Kan Eh Hati Kita Tergantung Kamu Katanya Begitu Kebayang Enggak Kalau iman Ini Stabil Di hati Hati Bakal Ngomong Ke mata Lihat Tapi Jangan Bablers Gitu Dengar Boleh Tapi Jangan Diapalin Tangan Sentuh Yang Baik Baik Mungkin Nete Enggak Bisa Berbuat Baik Tapi Bisa Menunjukkan Kebaikan Tuh Kaki Melangkah Dengat Ke atas Dosa Diangkat Turun Ke bawah Diberikan Satu Pahla Melangkah Pada Tempat Yang Baik Itu Semua Hati Oh Enggak Setiap Orang Iya Enggak Setiap Orang Bisa Seperti Itu Makanya Wallahi Islam Ini Giring Kita Untuk Paham Ternyata Memang Betul Kalau Nabi Mengatakan Seperti Itu Dan Ini Sudah Jadi Sebuah Perkataan Biasa Dikarangan Para Nabi Terdahulu Mungkin Al-Anbiya Dinuhum Wahid Wa Umum Satah Betul Wali Kulin Ja'al Nasir Atan Wa Min Hajan Pada Setiap Nabi Punya Cara Dalam Beribadah Iya Tapi Tetap Standarnya Malu Itu Yang Membuat Ibrahim Menghancurkan Semua Patung Malu Layakkah Kita Mengambil Tuhan Selain Allah Ini Burua'u Minkum Wa Mimma Ta'buduna Mindunillah Kafarna Bikum Itu Ibrahim Katakan Ini Burua'u Minkum Aku Berlepas Diri Dari Kalian Makanya Ada Walak Dan Barok Dan Barok Nanti Babnya Harus Kita Akui Kenapa Malu Sampai Dia Malu Punya Orang Tua Bikin Patung Bahkan Nabi Ibrahim Non Muslim Penyembah Ada Masih Hanya Allah Sampai Dia Katakan Ini Burua'u Minkum Wa Mimma Ta'buduna Mindunillah Kafarna Bikum Rasa Malu Aku Berlepas Diri Wahai Ayah Wahai Kaum Dengan Apa Yang Kau Sembah Selain Allah Kafarna Bikum Hatta Sampai Kapan Sampai Kalian Mengesahkan Allah Saja Jadi Kalau Sampai Nanti Kita Melihat Ada Orang Islam Menyembah Selain Allah Timbulkan Rasa Malu Kita Untuk Menghidupkan Dia Gitu Bukan Malah Membuat Dia Kapok Kenal Sama Kita Bukan Makanya Dalam Da'wah Ada Uslub Jangan Suka Menjadi Hakim Buat Agama Orang Lain Ya Timbulkan Cinta Kan Sering Dikasih Sejati Itu Ketika Kita Bisa Mencintai Seseorang Karena Kekurangannya Cuma Aneh Doang Yang Tahu Siapa Dia Berarti Cuma Ente Yang Layak Mencintai Dia Kan Begitu Bahasanya Orang Gak Ada Yang Tahu Aneh Tahu Siapa Dia Cakep Bro Ente Yang Berhak Maju Kan Begitu Bahasanya Bukan Malah Menjadi Hakim Atau Menjadi Perusak Bukan Kita Kalau Mau Cari Orang Sempurna Di Dunia Bukan Tempat Bro Dunia Cari Yang Sempurna Bukan Sifat Sifat Yang Nabi Katakan Sifat Perempuan Yang Perlu Ditobati Itu Kan Kufur Ashir Jadilah Jadilah Orang Yang Menghargai Kebaikan Yang Banyak Ya Jangan Sampai Kebaikan Yang Banyak Hilang Karena Satu Kesalahan Tolong Kita Belajar Ini Prinsip Karena Banyak Orang Yang Kadang-kadang Dia Pernah Punya Teman Yang Baik Sekali Berbuat Salah Kan Dulu Dia Baik Dulu Sekarang Enggak Besok Allah Alam Kali Ditaubat Kan Gitu Kan Harus Jangan Seperti Itu Kenapa Hukum Asalnya Apa Bahwa Nabi Mengatakan Sebaik Baik Manusia Yang Bermanfaat Buat Manusia Lain Dan Kita Krisis Generasi Yang Cerdas Dalam Agama Makanya Kita Butuh 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 Orang Yang Paham Agama Dengan Betul Masya Allah Ya Kalau Memang Salah Luruskan Lah Ya Kalau Manusia Enggak Pernah Salah Ya Maksum Don Namanya Ya Mungkin Dia Berbuat Salah Dia Berbuat Hilap Ya Sifat Manusia Ingetin Baik Baik Ini Cara-cara Yang Islam Iya Atau Mungkin Timbulkan Rasa Malu Karena Kalau Sampai Ibnu Qai Mengatakan Al-Hayat Dengan Alif Maksurah Artinya Hujan Karena Memang Ini Bagian Arti Hayat Kehidupan Dan Malu Itu Yang Menghidupkan Gitu Makanya Ketika Orang Menyebut Nikmat Allah Yang Banyak Kemudian Dia Malu Inilah Malu Yang Sejati Apa Yang Membuat Kamu Beribadah Tiap Hari Ini Tidak Bosen Ya Apa Yang Pasti Malu Aje Lama Allah Karena Banyak Nikmat Yang Saya Tidak Minta Lokasi Apalagi Kalau Denger Al-Fatih Ayat Kedua Setelah Bismillah Itu Alhamdulillah Yurabbil Alamin Malu Anda Disini Kalau Kedepankan Tahmid Disini Alhamdul Segala Puji Lillah Milik Allah Belum Diketahui Dulu Kenapa Allah Dipuji Belakangan Allah Baru Ingat Rabbil Alamin Allah Yang Menciptakan Alam Dan Kamu Bagian Dari Kehidupan Alam Kamu Kan Ekosistem Rantai Kehidupan Sakit Mu Nikmat Buat Para Dokter Dan Suster Betul Oke Sakit 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 Itu Germet Kadang Kadang Sakit Pun Nikmat Kan Begitu Subhanallah Kenapa Karena Kau bagian Dari Kehidupan Coba Coba Kau Renungkan Iya Makanya Kalau Ketemu Ayat Rasa Rasa Malu Timbul Masih Tunggu Tunggu Umur Umur Tau B Arba N San Tunggu Disebut 40 40 Dan Ketika Sampai Puncak Umurnya Masih Tidak Paham 40 40 Gitu Ya Supaya Dia Sadar Dia Dia Berkata Rabbi Auzikni An Ashkuro Nikmat Kalati An Amta Alaya Ya Allah Malu Auzikni Ya Allah Ajarkan Aku Bersyukur Ya Allah Bersyukur Atas Nikmat Yang Kau Berikan Pada Aku Ya Allah Dia Pahami Nikmat Nya Sempurnanya Tangan Jari Kaki Fisik Ya Allah Ketika Dia Melihat Orang Yang Enggak Sempurna Ya Allah Alhamdulillah Laku Lihal Ketika Dia Melihat Orang Buta Bisa Menghapal Quran Sementara Dia Tidak Ya Allah Malu Hamba Ya Allah Malu Timbul Dengan Sendirinya Karena Dia Sebut Nikmat Ini Yang Dikatakan Malu Yang Sejati Malu Yang Timbul Karena Ilmu Apa Yang Dia Lihat Mendatangkan Kebaikan Iya Dia Tidak Mau Menjadi Orang Orang Yang Tertunduk Malu Nanti Di Hadapan Allah Mungkin Dia Berbuat Baik Coba Allah Patalkan Semua Kebaikannya Allah Hilangkan Semua Kebaikannya Wujuhuhu Yawma Yawma Idhin Khasiyah Amilatun Nasibah Tasla Naran Hamiyah Tuskomin Aynin Aniyah Laysalahum Tu'amun Illa Min Dharia Layus Min Walayuk Min Juk Masya Allah Allah Sebut Dan Sering Diulang Ketika Sholat Jumat Kelak Nanti Di Akhirat Ada Wajah Wajah Yang Tertunduk Malu Di Hadapan Allah Malu Amilatun Nasibah Dia Pernah Beramal Soleh Di Dunia Cuma Allah Musnahkan Semuanya Ya Allah Entah Siapa Orang Tersebut Allah Hanya Mengatakan Kelak Ada Orang Yang Seperti Itu Ya Allah Buat Orang Yang Menghisap Dirinya Berharap Jangan Jadikan Aku Bagian Dari Itu Ya Allah Orang Yang Tertunduk Malu Di Hadapan Mu Di Akhirat Nanti Ya Allah Menyeret Sebesar Langit Dan Bumi Pahala Sampai Depan Allah Dimusnahkan Kenapa Karena Tidak Punya Malu Kalaupun Dia Beribadah Tanpa Rukun Dan Syarat Malu Tidak Menimbulkan Ikhlas Malu Tidak Batal Rukunnya Walaupun Syaratnya Sempurna Udunya Bagus Semuanya Bagus Mandinya Rapi Bajunya Keren Masjidnya Cakep Bacaannya Cuma Dia Tidak Ikhlas Dia Pengen Dipandang Sama Manusia Ya Allah Terjeblak Dalam Ayat Yang Mengatakan Wa Minan Nasi Wa Minan Nasi Mayat Takhidu Mingdu Nilai Ang Dadan Yuhib Bunahum Kahub Billah Walladina Amanu Asadu Hubband Allah Ada Sebagian Manusia Nanti Yang Mengambil Tuan Tuan Lain Selain Allah Dia Beribadah Bukan Untuk Kalau Buat Manusia Biasa Sementara Ayat Mengatakan Bahwa Walladina Amanu Asaddu Hubban Lillah Hei Orang Yang Beriman Walladina Amanu Asaddu Hubban Lillah Dia Lebih Mencintai Allah Ketimbang Yang Lainnya Kenapa Malu 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 Yang Mendatangkan Kemuliaan Makanya Ibnu Kaya Mengiring Kita Untuk Punya Rasa Malu Bagaimana Mendatangkan Rasa Malu Hisap Diri Kita Baca Nikmat Allah Kerdilkan Diri Kita Dihadapan Allah Malu Timbul Dengan Sendirinya Makanya Salah Satu Da'bus Solihin Yang Bisa Menjadi Penyebab Terangkatnya Kembali Iman Yang Sedang Turun Membiasakan Bangun Malam Ketika Orang Semua Tertidur Dia Bangun Malam Aduh Dia Hisap Dirinya Ya Allah Singkatnya Waktu Ya Allah Dulu Bangun Tidur Bisa Langsung Loncat Ya Allah Sekarang Atu Atu Melek Masya Allah Atta Dulu Mau Duduk Aja Tiga Kali Bismillah 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 Bayangin Kamar Mandi Allah Malajal Kamar Mandi Allah Diri Madiri Jalan Robot Kurang Diputer Krik 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 Dikit Krik Ya Dulu Kita Enggak Seperti Itu Dia Bermuasa Badiri Ya Allah Udah Berkeluarga Udah Punya Anak Habis Sholat Dia Keliling Dia Lihat Anaknya Ya Allah Robi Habli Minas Salihin Ya Allah Wizzuhma Bikalimatin Lahitamati Minkuli Shaitan Rajumah Minhamatin Wa Min Aynin Lama Sunnah Kan Kita Orang tua Nengokin Anak Kalau Malam Kita Bangun Ini Bukan Nengokin Anak Buka Kulkas Merem Lagi Anak Tengokin Dulu Percikan Bekas Hudu Kita Kepasangan Kita Bah 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 Kayak Kayung Bah Iya kan Emang Begitu Tapi Ngomong Dulu Jangan main Kepret Aja Ngomong Dulu Iya Betul Betul Memang Membiasakan Diri Untuk Seperti Itu Atau sebelum ngepret kita ngeliatin dulu Ya Allah iya ya Gak berasa Udah berapa tahun sama dia ini Ya Allah Kelebihannya dimana Ini orang ketiga Ya tapi ingat yang baik-baik deh Wallahu alam islam Oke Ustadz Menarik kalau Tadi yang Ustadz sampaikan bahwa rasa malu Bisa mencegah kita dari bermaksiat dan Meningkatkan diri kepada Allah Dengan memperbanyak ibadah Bagaimana jika ada seorang yang memiliki Rasa malunya tapi justru dia menarik diri Dia merasa bahwa Dirinya adalah diri yang kotor Jiwa yang kotor yang tidak pernah Terbebas dari dosa Lalu dia menarik diri dari beribadah karena malu Dengan cara seperti bagaimana Makanya Ibnu Qayyim detail sekali di kitab Adawa-Dawa Kadang orang menganggap Rasa malu itu membuat dia Enggan berbuat baik Ini malu yang salah Makanya tadi sengaja beliau menerjemahkan Kadang kalimat haya itu Diterjemahkan hujan Kadang kehidupan akhirat Atau sesuatu yang memang membawa nikmat Karena yang namanya hidup Itu adalah rasa malu Jadi malu yang dimaksud itu Malah membuat grow up Harusnya begitu Kan Rasul tadi Ya Allah Rasul gak perlu sholat Sampai tahajud ngapain Rasul Apaan udah maksum Justru itu aku malu Gitu loh Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Ketika Rasul nanti dibangkitkan Dan dia dimasukkan ke sorga Yang pertama dia lakukan adalah sujud Sehingga Allah berfirman Ya Muhammad Sekarang bukan saat dia bersujud Masya Allah Karena yang dia tahu Ya hidup ini ya bersujud Beribadah kepada Allah Dan dia tahu sekali Allah tu'ilah wa wala Zat yang diibadahi dengan benar Dan tidak ada kata cukup Dalam beribadah kepadanya Jadi Ya wajar ya Kalau Ibn Qasir menerjemahkan Allah tu'ilah wa wala disini Ila wa wala Ila zat yang diibadahi dengan benar Wa wala Tidak ada kata cukup Dalam beribadah kepadanya Makanya malu yang bisa bikin begitu Ya Allah Gak deh Kalau sampai gak kajian di Rabanian Tiap malam kemis Gak enak Masya Allah gitu kan Ada malu Libur aja Ya libur Gitu ya Ada rasa malu Oke Berarti misalnya Misalnya kan Sering lihat Ada teman-teman gitu ya Sof depan masih Satu lagi nih Masih bisa muat Dia suruh orang Maju Misalnya ini hal simple saja Kayak begitu Bukan pada tempat ya Sampai malu gitu Karena itu misalnya Orang-orang yang lebih Makmum begini nih Kalau dia sampai udah tahu Hukum sof depan tuh bagus Malah ngasih orang Silahkan Ano udah kemarin Udah gitu Ini Muslim EO Oke 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 Syukur saja Kita buka Tanya jawab Untuk brothers and sisters Kita harapkan pertanyaan Sesuai dengan Pembahasan kita Malam ini Pembahasannya seru Pembahasannya Sangat Apa namanya Rutin ya It's like a daily routine Bagi kita semua Silahkan positioning Syukur saja quo lekhir Siapa yang akan Mungkin Sister might Sister Sait dulu Ya Sister side Boleh Nanti kita Atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tensions adı Assalamualaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh Siapa Laras Laras OK Silahkan Laras Begini ustad Ini saya Berkeluarga Baru sekitar Tujuh bulan Selamat Bukan Bukan Berarti Tapi bukan bermaksud untuk membuka aib suami saya sendiri, cuma beliau ini ilmu agamanya kalau saya bilang lebih daripada saya. Masya Allah. Tapi beliau kemauannya untuk sholat lima waktu itu masih kurang Ustadz. Jadi karena mungkin dia juga udah sebagai istri saya pengen sebenarnya pengen diimamin, dimakmumin oleh beliau. Diimamin mungkin ya lebih tepatnya. Tapi mungkin beliaunya juga yang masih agak kurang inisiatif untuk ikutan sholat atau seperti itu Ustadz. Itu kan sebenarnya karena beliau juga belum punya rasa malu yang cukup terhadap istrinya atau terhadap Allah untuk memenuhi imannya dia sendiri. Jadi gimana untuk menimbulkan atau menginfluence beliau untuk bisa punya rasa malu itu. Laras pertanyaannya bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan Ustadz. Baru 7 bulan ya. 7 bulan. Lamaan sapinya Uwes 8 bulan tadi. Kurang sebulan berarti. Yang dimaksud mungkin harus lebih lama lagi. Lebih sabar. Oke. Karena kan berat tuh sapikan 8 bulan. Iya. Subhanallah. Mudah-mudahan sih Allah kasih hidayah ya buat suaminya insya Allah ya. Iya. Tuh diaminin berapa ribu orang tuh ijabah lah insya Allah mudah-mudahan ya. Iya. Sebenarnya dulu mungkin gak tahu ya karena bahasanya sebenarnya sih kalau bicara agama dia lebih baik ketimbang saya begitu ya. Iya. Tapi setelah menjalani rumah tangga baru tahu siapa dia kan gitu ya. Itulah sebenarnya hakikat cinta yang Allah buka untuk kamu untuknya gitu lah. Karena ketika kamu tahu bahwa dia punya kekurangan saatnya kamu itu untuk menjadi penuntun dia menuju sebuah kesempurnaan gitu lah. Walaupun gak ada yang sempurna dalam hal ini. Karena kalau bahasanya saya pengen diimami oleh dia ya mungkin imam dalam tanda kutip dia yang bakal mimbing kamu ke surga. Oke. Tapi kalau imam yang dimaksud pengen sholat berjamaahmu di rumah salah ya. Karena anda butuh imam yang sholeh bukan sholehah. Betulnya gak? Hahaha. Masjid dong sholeh. Karena kalau imam yang sholeh di masjid. Masjid. Kalau di rumah sholehah. Hahaha. Oke. Mudah-mudahan dia menyaksikan Rabbanian gitu ya. Amin. Itu prinsip. Hahaha ya. Makanya bisa lah insya Allah ya. Saya yakin dia bisa nikah sama kamu aja udah Masya Allah betul gitu ya. Alhamdulillah. Dan saya yakin sekali bahwa Allah akan berikan hidayah kepada dia melalui kamu insya Allah ya. Wallahu'alam biswab. Sabar. Oke. Amara Laras? Iya. Cukup ya? Iya cukup. Oke. Oke. Atau boleh menambahkan sedikit Ustadz. Mungkin bagi teman-teman juga dengan kasus seperti Laras misalnya melihat kemaksyatan di rumah gitu loh. Supaya kita nih membuktikan bahwa iman kita nih gak turun atau kita ingin apa namanya Ustadz. Kita membenahi ya. Bagaimana sih caranya dengan keluarga terutama ya. Apa yang harus kita lakukan? Wallahu'alam biswab. Cuma kalau ngelihat dari bahasa Qur'an tadi Al-Ahqab 15 itu cara kita mengkritisi hidup kita untuk keluarga kita. Oke. Ada doa yang mengatakan. Rabbi au zi'ni an ashkura nikmataka lati'an amta'alaya wa'ala walidayya wa na'mala solihan tarudahu wa aslihli fi dhurriyati ini tubtu ilahi gitu ya. Terakhir dia minta ya Allah islahlah diriku untuk bisa menjadi bagian kebaikan keluarga aku. Aku bertobat ya Allah. Inilah indahnya Islam yang menggiring kita untuk bermuasa bah diri dengan nikmat. Nikmat yang kau berikan padaku. Hisap diri kita. Oke. Bandingkan dengan orang yang lebih di bawah kita. Supaya kita tahu bahwa ternyata memang di dasar bumi ada dasarnya lagi. Seperti yang di atas langit ada langit lagi. Ya hidup seperti itu. Maka dia berusaha menghisap dirinya sehingga dia mengatakan. Ya Allah rabbana maholak tahada batila. Tidak kau ciptakan semua sia-sia ya Allah. Betapa aku bersyukur kepadamu kan begitu. Kemudian lihat orangtuanya. Oke. Sampai dia tahu memang dia bersyukur punya orangtua yang seperti apapun. Karena banyak orang yang gak punya orangtua. Ustaz bagaimana orangtua saya pikun Ustaz dan sakit seruk sekian tahun. Apa yang mesti saya lakukan? Hormati dia, sayangi dia. Sebelum kau peluk pusaranya. Masya Allah. Tapi kan dia gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan karena dia kau bisa memohonkan ampun untuknya. Masya Allah. Ya. Allah ciptakan manusia hidup itu pasti bermanfaat buat manusia lainnya. Makanya biar enteng mulailah berpikir. Apa manfaat saya buat orang. Bukan apa manfaat orang buat saya. Wallahu'ala. Syukur sahaja sekalir. Oke Abdul Rasul. Oke. Siapa yang berdaya brothers? Brothers. Silahkan. Boleh. Yang mana nih gue? Suaminya laras? Bukan. Bukan. Bukan ya? Nama? Nama Dimas. Saya dari Tangerang. Oke Dimas silahkan. Ini suatu perkaitan dengan saya dan mungkin kamu yang masih single. Iya. Oh bukan. Oke. Bukan. Oh banyak ya. Oke Dimas. Kebetulan saya juga, saya sedang belajar berhijara. Masya Allah. Berasaan malu ya terhadap iman itu. Kadang itu masih melekat di dalam diri saya. Pantaskah saya sudah menjadi untuk menjadi seorang imam. Kadang saya merasa malu. Sudah iman saya itu sudah. Karena suka merasa malu, rasanya saya ini belum pantas untuk menjadi seorang imam. Kayak gitu. Gimana caranya Ustaz untuk saya meyakinkan diri saya bahwa kamu sudah siap untuk menjadi seorang imam. Saya sering sekali merasa kayaknya saya malu. Saya kayaknya belum siap. Oke. Nice. Karena seorang imam itu sangat luar biasa. Beban malu itu yang terkadang sangat melekat di diri saya. Dan mungkin para tinggal-tinggal yang... Kayaknya enggak deh. Cuma Dimas saja deh kayaknya. Bukan. Atau malu. Oke. Oke. Dimas. Nice pertanyaannya. Terima kasih Dimas. Kalau ada hadiah kasih ini. Anda berarti dari kemarin diangkat tangan mulu. Baru sekarang kepilih. Masya Allah. Ada ada. Tempatnya juga enggak berubah di sini dari kemarin. Masya Allah. Hadiah. Untuk Laras dan Dimas ada hadiahnya. Masya Allah. Masya Allah. Ada ada hadiahnya. Antum harus bersyukur sama Akhi Rojak. Masya Allah. Akhi Rojak mudahkan Antum. Masya Allah. Iya. Pertanyaan yang beliau sampaikan ini pun bagus sekali. Sebenarnya kalau Antum bisa manage apa yang Antum ucapkan. Tadi inilah bukti kesempurnaan iman. Masya Allah. Walaupun enggak ada yang sempurna ya. Yang saya maksud di sini. Bagusnya iman. Karena justru ketika iman itu bagus. Kita akan merasa kurang kepada Allah. Sehingga fatalnya iman dikatakan tidak bagus ketika kita merasa cukup. Asal-asal jangan jadi was-was. Karena khawatirnya ketika kita nggak pernah yakin. Kita bisa menjadi iman ya sampai kapan kita bisa jadi imam kan. Dari dulu dia kalau ngomong tadi enak belum pantes tadi. Dari ngomongnya enak 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 pantes. Enak 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 pantes. Enak 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 pantes. Udah tua. Nggak merasa apa lagi. harus berani antum punya ukuran ada standarisasinya karena kan bahasa rasul itu kan keanak muda ya maksaro sabab manistatwa minkumul ba'ah faliatasawad hei pemuda yang sudah mampu menikah menikah bahasanya pemuda loh pokoknya siapa aja yang merasa muda boleh kawin artinya gak harus anak muda diidentikan 20-30 pokoknya siapapun yang merasa muda ya maksaro sabab manistatwa minkumul ba'ah faliatasawad yang sudah mampu menikah menikahlah nah kalimat mampu inilah yang menjadi sekian banyak karya tulis karena mampu yang pertama tentu mampu berfungsi menjadi hamba yang tercipta untuk beribadah sekarang kita mau nikah mau kawin, mau berumah tangga kiblat aja bingung betul ya gimana sih makanya ketika ta'aruf tuh sebenernya awal awal sebuah proses ujian anda di rumah tangga dia ngobrol ta'aruf jangan main gata-gata doang nunduk nengok nunduk kapan ngobrol 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 perempuan boleh tanya sama calon orang yang calon suami dia dateng ke rumah pengen nazor ukuran buat anda nanti kamu kemari mau ngapain tanya ya ya ngapain kek ya yang jelas gitu ya ya mau ngeliat maksudnya gitu loh panjang cerita tanya kamu punya temen ulama gak yang kamu kenal tanya oke ya ya gak ada sih pulang gitu ya karena gimana suami gak punya temen ulama kalau punya masalah sama istri larinya bukan ke ulama ke anak tongkrongan betul eh ya cari suami yang punya temen ulama memang dia bukan ulama cuma dia kan temennya ulama kan begitu paling gak gitu loh sehingga nanti ketika punya masalah orang kan tergantung temennya kalau temennya ulama sama nasehat tapi kalau temennya semodel sama dia rusak udah urusannya punya masalah sama istri dateng ke tongkrongan masa lalu rokok lagi puter-puter terokok buang ludah mulu temennya yang semodel nanya lu ngapa bini bro bini kenapa perempuan sama sih perempuan maksudnya perempuan dia selalu punya masalah gak dipecahin tuh masalah akhirnya udah sama bini aja bini aja juga perempuan tos gitu paling gitu gak menyelesaikan dong tapi kalau ke ulama selesai urusannya salah satunya itulah oke dan mungkin ini bagian dari was-was dan kita harus move on lah ya intinya begitu ya oke dimas begitu jawabannya sudah siap berarti amin insyaallah oke insyaallah kamera kamera boleh ke dia oke semoga Allah pindahkan dimas dan semua yang masih single untuk segera menikah amin 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 oke besar aminnya di belakang oh iya lebih banyak wanita oke kita kasih sisters lagi ya sisters ya yang mau bertanya silahkan mikrofonnya yang udah siap enak nih satu tadi dua pertanyaan sesuai dengan tema ya iya kalau bisa lagi sesuai dengan tema silahkan silahkan di sini kita mau nanya siapa namanya oh iya nama Riana Riana dari mana Riana dari Jakarta Jakarta oke silahkan Riana dari Jakarta perbuatan malu apa yang dapat menambah dan mendatangkan pahala atau amal soleh kita oh nice dalam kegiatan sehari-hari makasih oh ini kuis kuis ente yang menjawab ada hadiahnya ya iya pertanyaannya bagus nih cuma iya bagus pertanyaannya karena ini tentang kehidupan sehari-hari kayaknya saya embara jadi jadi rasa malu apa yang bisa kita awal lakukan setiap hari dan mendatangkan pahala ya kebaikan bagi kita gitu ya Riana kira-kira iya ah itu jawabannya kalau ada jawab salah jadi kita ini gimana bisa rasa malu yang kayak gimana yang kita bisa setiap hari ini praktekkan gitu dan mendatangkan pahala bagi kita iya sebenarnya rasa malu itu timbul karena kita sering menghisap diri kita hasibu koblaan tuhasabu hisap dirimu sebelum dihisap oleh Allah artinya yang mendatangkan rasa malu yang benar adalah ketika kita tahu banyak nikmat yang kita rasa sementara kita gak minta wow ya jadi disuruh sebut coba deh buka surat ar-rahman deh acap kali ayat penutup itu pasti mukodimah ayatnya itu mengabarkan tentang nikmat makanya sebenarnya rasa malu ini akan timbul ketika kita paham bahwa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita oke lakod khulak nal insana fi ahsanita kuim itu aja dulu deh Allah telah ciptakan kamu ahsan terbaik sementara ada makhluk lain juga yang tercipta sama untuk beribadah tapi kalimat ahsan itu kan hanya untuk manusia tidak untuk jin padahal jin juga tercipta untuk beribadah oke makanya kalau kita coba bahas detail ayat ini kita akan tahu nanti ya Allah Allah ciptakan saya ahsan the best terbaik wow berarti kan saya harus memberikan yang terbaik juga buat Allah Allah alhamdulillah dan rasa pemikiran itu pun juga karunia Allah ustad oh bukan main ketika kita bisa berpikir tentang nikmat itu nikmat makanya Ibnu Qayyim al-Jawziyah mengatakan ketika kita malu bermaksiat kepada Allah Wallahi Allah pun akan malu menghukum kita di akhirat nanti Masya Allah Masya Allah Masya Allah oke Riana itu tadi jawabannya ada yang mau ditambahkan mungkin? enggak terima kasih terima kasih sama-sama oke satu lagi mungkin ya sebelum kita lanjutkan di bawah ustad ya insya Allah oh yes Masya Allah dari brothers silahkan brothers dari usaha di tengah kita kanan semua satu orang oke silahkan oke maka telefonnya silahkan mas silahkan assalamualaikum ustad waalaikumsalam saya bagus dari lubang buaya wih wah ya itu harus pelan-pelan saya bagus dari lubang buaya gitu bagus dari lubang buaya kalau di istambung kayak oke oke bagus silahkan mas saya mau nanyakan ustad alhamdulillah ustad baru beberapa bulan saya mengenal sunnah pernikahan saya yang sudah berjalan tujuh tahun laras oh masya tujuh bulan tadi oh tujuh bulan ya itu tujuh tahun tujuh tahun sekarang mengalami suatu kenikmatan baru terasa nikmatnya ustad alhamdulillah dua bulan yang lalu saya dikaruniai anak wanita kebetulan wah masya Allah sebelumnya dua laki-laki baru apa baru mengenal sunnah langsung dikasih wanita masya Allah semoga jadi anak soleha ya amin amin kemudian Allah kasih kenikmatan terus menerus sehingga menimbulkan saya dan istri ini malu karena kita ini masih apa terlilit riba ustad oke kita berdua sepakat ingin menjual rumah yang kita tinggalkan untuk melunasi semua itu karena oke dalam kondisi seperti ini apa Allah selalu mempermudah kita ya semuanya untuk urusan dunia ini diberi penikmatan yang sering berantem gak pernah berantem amal masya Allah masya Allah susah ngaji sekarang sangat mudah masya Allah apalanya juga pintar-pintar nah itu makanya apakah itu waswa seitan atau memang itu benar pemikiran kami ini karena saya takutnya karena kita baru belajar takutnya ide kami ini memang sempat ditentang emang emang ngapain sih dua-dua rumah tapi kita ini tahu ibaratnya riba itu nah sebagai salah satu dosa besar intinya kita udah rasa syukur 7 tahun nikah gak pernah berantem yang ada berantem berantem tapi punya anak tapi bagus ini keren berantem berantem tapi punya anak gak pernah berantem tapi punya anak jadi kok gak jadi seti nih saya ingin tanyakan apakah termasuk waswa seitan keinginan kami berdua ingin ibaratnya ya kita malah udah bertahun-tahun gak ada tindaknya ibadah juga gak enak sekarang kalau tiba-tiba lo ngasih ya saya jadi lelaki soleh sekarang gak soleh hal lagi dalam 3 menit dari bagus jadi soleh dia jadi pertanyaannya waswasya itu ya oke untuk menutupi hutang menutupi hutang karena saya pikir saya berpikir sama istri gini aja kita nikmat gimana kalau ada hutang riba ya hebat wow nice betul iya bagus terima kasih ya bagus pertanyaannya bagus banget untuk anak perempuan silahkan ini malam banyak disebut angka 7 awas yang suka pakong sirik tuh ya gak boleh ya masya Allah ya semoga Allah memuliakan rumah tangga antum saya sih yakin mulia banget karena antum bisa memanage emosi ditengah kesedihan karena emosi antum ceritakan tentang keributan sempat anda berkata tapi punya anak anda yakin laki perempuan anaknya subhanallah yang laki pasti juara taekwondo ya Allah musta'an itu sesuatu yang baik karena yang kalau ujungnya baik pasti awalnya baik oke ya al jaza bi jinsil amal balasan tergantung perbuatan itu sesuatu yang baik harusnya bismillah gak apa-apa ya bukan berarti terus lantas nanti gak ada ujian pasti ada ujian karena memang ujian itu kan lambang kehidupan dan ujian itu adalah lambang cinta Allah kepada hambanya inallah idha'ahabba kauman ibtalahum gitu kan Allah itu kalau cinta sama satu kaum cinta sama hamba-hambanya Allah uji makanya mudah-mudahan sih Allah jadikan sebuah modal yang kuat untuk menghadapi ujian ke depan ya karena rumah tangga ini masih panjang ceritanya support buat antum tinggalkan riba walau muliakan keluarga antum insyaallah ya insyaallah ini peta masyaallah jawabannya gimana pak gun punya malu langsung tinggalkan saatnya tapi gimana dengan slogan kalau ya maksudnya mungkin orang tuanya ya pelan-pelan deh gitu maksudnya jangan langsung tak 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 gitu ya sebenarnya kalau memang pelan-pelan itu proses gak apa-apa tapi kalau pelan-pelan cuma teori doang ya jangan takutlah kepada hukum Allah yang mungkin kita gak tahu hidup ini kan kalau gak ntar besok wariskan sesuatu yang baik bukan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan apa yang dilakukan bagus nanti misalnya menjual rumahnya itu pasti Allah ganti kan masyaallah janji Allah sudah pokoknya tidak akan pernah ada keburukan buat orang yang berada di atas fitrah menegakkan ibadah kepada Allah janji Allah sudah tidak ada yang berbahaya dan membahayakan kamu kalau kamu di atas fitrah ya Allah masya Allah oke jasa kola ya Ustaz wa yakum oke brothers and sisters tiba lagi tadi penghujung acara dan kita di waktu untuk mendengarkan kesimpulan dari Ustaz dan insya Allah kita akan melanjutkan tanya jawab di area basar di bawah untuk kesimpulannya kita persilahkan Ustaz silakan Ustaz ya baiklah sahabat-sahabat yang Allah muliakan kesimpulan yang kita bahas kali ini yuk timbulkan rasa malu dalam diri kita dengan cara bermuhas sabah diri bermuhas sabah diri itu banyak sekali imba kita memperdalam Quran memahami artinya atau membaca ayat-ayat yang tersirat fenomena alam yang ada dekatlah dengan ulama dekatlah dengan orang soleh bersahabatlah dengan guru-guru anda di luar masjid di luar kajian kumpulkan sahabat-sahabat yang baik yang bisa memurokoba antum dalam kehidupan karena saya pernah sampaikan bahwa proses perubahan itu ada yang pertama musyaratah bikin perjanjian yang kuat dengan Allah setelah engkau kuat perjanjian dengan Allah tolong buatlah murokobah adanya penjagaan atau pengawasan diri kalau sudah bisa seperti ini terus mujahadah semangat kalau sudah bersemangat taslim berserah diri baru kita bisa menggapai ridho-nya Allah wallahu'alam bis salam syukur semoga Allah membalas kebaikan Ustaz berserta keluarga I'm down